Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Nekatulian masih seputar berita Arema FC Arema FC akan berlaga pada lanjutan Liga 1 BRI putaran kedua Memasuki pekan ke-18 Arema FC akan menjamu Dewa United Di Stadion Kapten Iwayan Dipta Giyanyar Bali Kick-off mulai pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat Kali ini Arema mengusung misi kebangkitan dan kemenangan Ini adalah laga perdana Arema di putaran kedua Liga 1 musim kompetisi 2023-2024 Perburuan 3 penyerang asing asal Brazil Berburu top skor di Liga 1 musim ini Masih memimpin yaitu Gustavo Almeida milik Arema FC dengan torehannya 12 gol Disusul Alec Martins Ferreira milik Dewa United dan Davida Silva milik Persib Bandung yang sama-sama mengkoleksi 11 gol Ketiganya adalah penyerang asal Brazil Talenta Brazil memang sudah diakui kehebatannya dalam mencetak gol Terbukti Tiga besar top skor Di Liga 1 Indonesia Saat ini diisi oleh tiga nama asal Brazil tersebut Semoga pada pertandingan nanti Gustavo Almeida bisa menambah undi-pundi golnya Dan menjauhkan diri dari dua kompetitor terdekatnya Mampukah Arema membalas dendam sakit hati pada putaran pertama lalu ketika kalah dari Dewa United Dan apakah Transfer pemain Arema FC bisa semulus Yang diharapkan oleh manajemen Mengingat Pemain bertahan asing Arema akan segera diganti Sebelumnya Santer beredar kabar bahwa Sergio Silva akan CLBK dengan Arema FC Namun lagi-lagi hal ini menjadi rumor yang sangat menarik untuk diikuti ketika ada nama Mateus Santos Lagi-lagi defender berkebangsaan Brazil Bermain di Liga 3 Kompetisi sepak bola yang ada di Brazil sana Manakah yang akan dipilih dan diputuskan oleh tim kepelatihan dan manajemen Arema FC Tentukan hanya Di channel ini untuk mencari jawabannya Jangan lupa subscribe, like, dan komen Dan dukung terus perjuangan Arema FC Untuk bisa bertahan di Liga 1 Musim depan Semoga Arema bisa membanggakan Bagi masyarakat Malang Raya Salam satu jiwa Arema selalu di hati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati